Hai setahun kemudian von minggu depan ulang tahun Excel loh udah ada planning udah dong percakapanku dengan Juna via telepon sore itu Excel akan berulang tahun yang pertama minggu depan aku akan mengadakan pesta ulang tahun sederhana di sebuah restoran cepat saji dekat komplek perumahanku Oh ya sekarang aku sudah memiliki rumah sendiri yang kubeli secara kredit perumahan yang enggak begitu besar di daerah pinggiran Jakarta meski begitu perumahan yang kutinggali ini ramai letaknya di pusat kota dekat sama mall perkantoran rumah makan supermarket dan beberapa restoran cepat saji Francis kantor persada enterprise juga aku pindahin ke sini ruko tiga lantai di komplek perkantoran sekitar sini kantor lama persada enterprise aku jual uangnya aku pakai buat depan beli ruko dan sisanya ditambah tabunganku Alhamdulillah cukup buat DP perumahan Hai sama sekali aku tidak minta bantuan Juna meski dia memaksa biar keluarganya tahu aku tidak mengambil kesempatan pada kebaikan Juna hubunganku dengan Juna masih seperti dulu hingga detik ini Juna belum pernah sekalipun melamarku entah kalau dia melamarnya dalam hati hehehe gua udah pasrain sama EO buat ngurusin ultanya Axel ujarku lebih enak pakai jasa event organizer aja aku tinggal bilang konsepnya mereka akan arang ntar terima beres yang penting ada hiburan menyanyi doorpress dan badut lucu yang pintar main sulap rencananya pesta di restoran cepat saji di mall yang nggak jauh dari rumah oke deh ngikut aja kata Juna kadonya jangan lupa aku tertawa Juna ini sayang banget sama Axel kemana-mana dia yang gendong banyak mainan yang Juna belikan untuk Axel aku membiarkan semuanya mengalir seperti air bahkan saat Juna saya membiasakan diri menyebut dirinya Daddy pada Axel Hai persadar Enterprise semakin berkibar di tanganku orderan semakin banyak dan red memuaskan banyak diberikan oleh klien kontrak iklan bertatangan tim kreatif memeras otak untuk membuat ide yang segar dan konsep yang menjual menurutku sudah saatnya saya aku mencari seorang direktur operasional dalam waktu dekat ini agar aku bisa konsentrasi di keuangan saja minggu pagi ini aku bangun dengan semangat hari ini ulang tahunnya Axel orang EO kemarin sudah bilang persiapan sudah selesai semua tinggal eksekusi rencananya jam 10 acara akan dimulai aku mengundang beberapa temanku yang memiliki anak seusia Axel juga para anak tetangga dekat Hai Halo Axel sapaku saat aku melihat anakku itu duduk di kereta bayi bersama Mbak Retno di teras depan ma ma aku berjongkok di depannya ku sentil hidung Axel hidung mancung yang persis seperti punya Mas Niki 70% wajah Axel mirip Mas Niki hanya matanya saja yang mirip punyaku mobil Juna merapat rupanya dia sudah siap menyebut aku segera berdiri dan bersiap untuk masuk rumah itu Daddy Juna datang jariku menunjuk mobil yang terparkir di luar pagar rumahku Axel seperti mengerti dia tertawa senang Mbak Retno tolong bilang Pak Juna saya lagi ganti baju ya Iya Bu pestanya meriah yang datang banyak aku memboking restoran ini sampai habis jam makan siang event organizer yang aku sewa benar-benar memuaskan permainan yang disuguhkan menarik badutnya lucu bikin tertawa permainan sulapnya juga bikin anak-anak melongo doorpressnya juga bikin anak-anak senang dan tertawa bahagia sukses acaranya meskipun ini acara ulang tahun Axel yang pertama tapi teman yang aku undang banyakan usia balita nggak papalah yang penting happy acara makan-makan tiba semua sibuk di mejanya masing-masing bersama orang tuanya para bocil menikmati makanan cepat saji yang disuguhkan sebagian anak berlarian kesana kemari dan bermain di area permainan anak aku menyuruh Mbak Retno untuk makan duluan sementara aku mendorong kereta bayi Axel agak jauh dari suasana pesta cari yang agak sepi biar Axel bisa minum susu dari botolnya dengan tenang Juna berjalan mendekat lelaki itu berdiri di sampingku lengan Juna melingkar di pundaku mataku melihat keluar jendela resto ini menatap jalan raya yang padat merayap Juna juga sama mungkin pikiran kami sama sedang membayangkan menjadi orangtua kesungguhan buat Axel selamat ulang tahun dedek Axel aku dan Juna menoleh seorang lelaki berkemeja putih lengan panjang sedang bercongkok di depan kereta bayi Axel tangannya mengelus pipi Axel dan dia tertawa bersama bersama aku menoleh Juna sama denganku tadi Juna juga sedang terperangah melihat sosok lelaki itu ke kenapa dia bisa mirip sekali dengan Niki wajahnya itu mirip banget aku menelan saliva Niki desis Juna pelan lelaki itu berdiri kemudian tersenyum padaku dan Juna ya ampun senyum itu kenapa seolah aku sedang berhadapan dengan Mas Niki terima kasih sudah merayakan ulang tahun Axel di sini ya Pak Bu tuturnya santun Juna dan aku masih mendelik Oh ya saya Renal manajer restoran ini ucapnya dengan mengulurkan tangan aku tidak menyambut uluran tangannya demikian juga Juna degup jantungku kencang benarkah dia Niki tapi kenapa dia bilang namanya Renal maaf saya permisi ucap laki-laki yang mengaku bernama Renal itu sambil sedikit menundukkan kepalanya Juna panggilku setelah lelaki itu menjauh jangan tanya aku Juna berkumam apakah dia Niki aku ragu Juna meliriku kemudian mempererat pelukan lengannya di bahuku dia bilang namanya Renal Iya sih ayo pulang saja setelah membayar semua totalan di kasir Juna mengajak aku Axel dan Makretno pulang di mobil Juna lebih banyak diam sepertinya dia sedang berpikir apakah lelaki yang mirip Mas Niki tadi mengganggu pikirannya Jun bukannya lo dulu pernah nyuruh orangmu untuk menyelidiki kematian Niki seingatku dulu Juna pernah bilang begitu Juna tak menjawab lama orangku aku bilang mereka tak menemukan jejak Niki apa itu artinya Niki masih hidup tanyaku pelan Juna memberhentikan mobilnya saat lampu merah menyalah kemudian dia berpaling padaku menatapku tajam Niki masih hidup atau sudah mati Apakah ada bedanya buat Lofon bukan begitu kepalaku menggeleng tanganku mengusap lembut kepala Axel yang terlelap di pangkuan ku nanti malam kita belanja ya Mbak kataku pada Mbak Retno pengasuh Axel kulihat persediaan pampers dan minyak telon Axel sudah menipis sekalian aku mau membeli buah dan sayuran buat bahan makanan setelah memberitahu Mbak Retno aku segera mandi hari ini aku nggak bertemu Juna sama sekali dia bilang sedang di luar kota papanya memberi tugas menghandle anak perusahaan yang ada di Surabaya sebenarnya ini bukan kali pertama Juna keluar kota tapi bulan-bulan ini dia lebih sering keluar kota setelah siap aku Axel dan Mbak Retno keluar supermarket ada nggak jauh dari rumah nggak sampai 10 menit kami sudah sampai berputar-putar mencari barang rupanya membuat baby Axel rewel dia nggak mau atau sudah mengantuk aku nggak tahu Mbak Retno segera mengendongnya kereta bayinya aku yang dorong kebetulan di area supermarket ini ada food court area kusuru Mbak Retno menunggu di sana kereta bayi aku taruh di sebelah meja food court mbak kalau mau pesan jus pesan aja ya ini uangnya ku taruh selembar uang merah di meja saya lanjutkan belanja dulu bentar kataku sementara baby Axel masih rewel ini yang terakhir ku masukkan bungkusan besar pampers ukuran jumbo ke trolel selanjutnya berjalan ke kasir untuk membayar kebetulan malam ini supermarket tidak ramai kasirnya tidak mengantri hanya saja karena barang belanjaanku banyak prosesnya agak lama kekas aku mendorong trole ke area food court mencari Mbak Retno dan Axel yang rewel tadi kok nggak ada di mejanya kemana mereka mataku nyalang mencari dari jendela kaca lebar ini aku melihat keluar di parkiran depan supermarket ada Mbak Retno sedang berdiri dengan tangan memegang kereta bayi Oh mereka nunggu di sana rupanya ku dorong lagi trole belanjaan kali ini keluar dari supermarket kebetulanlah mereka sudah di luar sekalian pulang Mbak Retno perempuan itu menoleh dia tersenyum gimana Axel tanya aku dengan netra melebar saat kulihat kereta bayi yang didorong Mbak Retno kosong i itu bu tangan Mbak Retno menunjuk seorang laki-laki yang sedang berjalan menuju kemari lelaki itu menggendong Axel di bahunya Dek aku langsung tercekat Renal dengan senyumannya berjalan mengampiriku Axel tampak tenang menempel di bahu lelaki itu bawah sini segera kuambil anakku dari lelaki asing yang tak ku kenal ini Renal memberikannya padaku Axel tertawa-tawa sepertinya dia senang digendong Renal Mbak Retno ku suruh ke mobil untuk memasukkan belanjaan aku perlu bicara dengan lelaki jangkung bernama Renal ini maaf saya tidak suka anak saya dipegang orang asing tolong jangan dekati anak saya lagi kataku jelas Renal tersenyum menanggapinya dunia ini sempit ya Bu Ivone Renal menatapku aku balas menatapnya kenapa aku merasa gugup dan berdebar saat menatapnya ya apa maksud anda Renal tidak menjawab dia malah mengusah pipi Axel anakku ini bereaksi dengan melonjak lonjak Tangan mungil Axel mengulur berusaha meraih wajah Renal lelaki berkulit putih itu mendekat membukukan badannya sedikit dan membiarkan Axel menyentuh wajahnya aku bertambah gugup wajah Renal hanya berjarak satu jengkal dari wajahku bau khas yang menguar dari tubuhnya mengingatkanku pada seseorang kita bertemu lagi disini padahal baru minggu kemarin kita bertemu di restoran ucapnya itu hanya kebetulan sahutku cepat Renal mengangguk kemudian dia mengambil nafas pulanglah kasian Axel ini sudah malam ucapnya kemudian tanpa banyak mikir aku berbalik badan dan bergegas meninggalkannya rasanya dadaku belum selesai berdebar kencang dah Axel hah netraku mendelik dah Ivone kata itu tiba-tiba seperti terulang di memoriku dulu pernah sering aku mendengarnya Mas Niki selalu bilang begitu kalau mau berangkat kerja dan aku akan melembaikan tanganku padanya sampai mobilnya menghilang siapa sebenarnya Renal ini bersambung